Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Terima kasih telah menonton, katakan sejujurnya, kepada dirinya. Oke, dan sekarang ini siang hari ini kita langsung saja, ini kedatangan penyanyi legendaris. Ini bener-bener legendaris, ya. Legend. Legend dan daris, ya. Ini yang dikenal dengan suara menggelegar. Ya, 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 ya. Wanita, ini memang bener-bener wanita pabrik pita suara. Dia bikin pastel juga enak loh, Mak. Oh, pastel dia bermain. Semua dia bermain. Apalagi dia hendak terbang ke Malaysia dalam waktu dekat ini. Malaysia, concert. Ada acara. Ada acara. Ya, coba nanti kita tanya langsung ini dia. Say to the way. Bunda Heti Kusenda. Bukan Bunda yang ngomong, dia bilang smoke. Begitu. Ah, mohon maaf, tadi Ayu nanya. Wen, ini Iet Bustami. Begitu katanya. Ayu. Mas, patuh dari kulit rusak itu kayak gimana sih, mas? Patuh dari kulit rusak. Itulah kelebihan daripada penciptanya, Bang Rinto Haraha. Sebetulnya lagu itu bukan buat bunda, bukan buat mama. Oh, tapi. Tetapi pada saat itu berseteru antara Om Rinto dengan timnya. Lagu ini sepertinya, kalau pencipta itu kan mereka sudah saat dia bikin lagu, langsung ini lagu kayaknya nyanyikan oleh si ini. Nah, sementara tim mereka bilang, ini maaf, ya. Aduh, jangan. Itu kan bukan artis kita. Oke. Oh bunda itu bukan artis dia. Bukan, karena kita metropolitan. Oke. Sebetulnya, coce metropolitan ya. Iya. Terus. Level, level, level. Level, level. Oke, metropolitan dan sekarang menjadi musikal studio. Tapi Om Rinto kekeh, sekekeh-kekenya. Tidak, lagu ini cocok buat Hatticus Endang. Wow. Jadi, itulah. Keren. Tahun berapa tuh bunda? Kalau tidak salah tahun 78. 78. Belum lahir ya, Mak? Belum, 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 belum. Yang gila lah, nanggu 2000. 2000. Oke, terima kasih loh, udah diundang, dibronis lagi. Oke, Mak, ini sambil duduk kita lihat artikel dulu ya. Oh, Mak, nggak, Mak, nggak. Oke, artikelnya. Mak, silakan duduk, Mak. Aku naunya. Sudah. Kepala 6, Hatticus Endang, suara tidak berubah. Mana ngepalanya cuma satu? Kalau sini? Usia, usia, usia. Lucu nih, lucu. Pulang dari Dubai, lucu. Ya, iya, iya, udah libur seminggu, nggak lucu, manti gue di out nanti. Oke. Ya. Eh, pakai ya. Pakai ya. Kalau ngomongin tentang suara, berarti memang kalau punya suara bagus tuh nggak pernah dari dulu les, nggak sih, Mak? Awalnya sih tidak ya, karena semula jadi, semula jadi tenaun ya, bahasa Malaysia. Memang bakat dari lahir gitu ya, Mak? Bakat, betul, bakat. Memang kita keluarga seniman, jadi papa juga seni suara. Papa tuh almarhum itu seangkatnya sama Sam Saimun, sama Bing Selamat. Oke. Jadi mungkin yang di rumah tahu ya, oke. Nah, kalau mama itu seni tari. Jadi turunnya tuh lebih banyaknya ke seni suara. Seni suara. Oke, karena keluarga bunda itu, keluarga mama tuh semua suka nyanyi dan bagus-bagus suaranya. Oke. Menurut bunda. Kecuali bunda ya. Bunda lebih bagus. Oke, ini gimana sih? Mungkin banyak nih, kan ada penyanyi-penyanyi bunda juga sekarang ini. Masya Allah, subhanallah tadi di belakang, ini siapa? Agriz Monica apa siapa? Kebenernan Akmo ini adalah salah satu favorit bunda. Eh ya, apa Oma? Siapa bunda? Bunda. Berapa usia kamu nak? Uyut, Uyut. Uyut, Uyut. Uyut, Uyut. Uyut, Uyut. Uyut. Uyut, Uyut. Oh Azra, 15 tahun teringat kepada bunda saat itu mulai profesional. Dalam arti kata profesional itu mulai dibayar. Ayu. Oke. Itu umur 14 tahun. Itu. Bunda berarti waktu usia 15 bunda STM ya. STM ya. STM. Jadi bangga bunda melihat tadi mendengar, mendengar ya bukan melihat. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang mempunyai potensi. Ya. Ya. Terus berkarya. Bunda ingat sama ini. Siapa? Anak kamu siapa? Betrang. Waduh. Eh, selamat loh. Trending apalah. Trending apa sih? Work wide. Selamat ya. Amin. Tetapi yang bunda pesan kepada anak-anak muda. Boleh kamu niru si A, si B, si C, si D. Itu sah-sah. Pesan dari bunda yang baru bergelut di dalam dunia tarik suara 50 tahun. Sombong. Memang harus sombong. Memang harus sombong. Memang harus sombong. Harus. Ini, Wen. Pilih suara 50 tahun. Kasih tau yang pernah menang di Cili, kasih tau. Kasih tau. Ya. Cili tau, Cili. Sambal, sambal. Cili. 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 Yang lebih membanggakan lagi untuk bunda selama dalam dunia tarik suara. Mau pake face shield, pake face shield. Iya. Oke, iya. Bapak jadi kayak FD mama. Apa tadi mama ngomong? Pake mama. Membanggakan, membanggakan lagi. Eh, jangan ketawain. Udah ma. Gak ada yang ketawain. Yang lebih membanggakan lagi, kompetitor mama waktu itu adalah earth, wind and fire. Oke, itu sangat bangga sekali karena saya datang kesana adalah membawa bendera Indonesia. Keren. Keren. Halo, Kak Cili waktu tahun-tahun berapa, ma? Sebenarnya, 83. Itu udah ada pesawat, ma? Oh, itu pesawat. Udah lah. Ikirin naik darat. Ini justru gak banyak kali, ma. Sekarang ini tiba-tiba viral lagi, ma. Banyak yang parodi. Ada pengen jadi seperti Bunda Eti. Semua pada tayangan, ma. Maksud, coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Tapi mama sekarang aktif ya, main aplikasi ya. Ya, ini karena sebetulnya. Akhirnya gini-gini, mama bisa ya. Cicin, cucin. Hah? Main tiktok, cik mama. Iya, mama main tiktok sekarang. Real, real. Bukan, tetap, real. Real. Ya, ini gara-gara Afi nih, Afi. Aduh, mama nih siap hari. Ma, pokoknya ayo, cik atunya bangun pagi. Sekarang kan ngurusin cucunya, mama teh. Jadi pagi-pagi, tok, 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 tok. Tok, tok. Si cucunya. Assalamualaikum. Mama. Udah ngerti loh. Karena waktu itu si Arlo, waktu Afi masih di, Barlo di dalam perut. Itu dibiasakan sama mama ngobrol. Ngobrol dan menyapa dia. Gitu kan. Jadi dia ngerasa suara itu familiar. Apal, apal. Apal. Mah, ini namanya yang parodyin, mah. Iya. Ini mama ngeliatnya gimana, mah? Oh, bersyukur sekali dan terima kasih. Walaupun mama gak dapat royalti. Itu kan tidak terduga. Jadi memang ini, sebentar. 5 tahun lalu saat mama konser di Istana Budaya sama Siti. Kan mama mah gitu, kalau Sio mah apa adanya? Siti siapa sebutin, mah? Siti Nurhaliza. Iya sebutin. Betul. Kan sama Siti banyak ya. Siti Madriah. Kalau nggak, kalau Malaysia hanya punya Siti. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Jadi waktu itu nyanyi sama-sama di Istana Budaya. Tiga malam show. Alhamdulillah full. Dan mama nyanyi lagu itu. Awas. Mama nyanyi lagu itu. Terus ya semua penonton ikut bernyanyi bersama-sama. Karena memang lagu itu sangat. Suka. 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 Suka kita nyanyikan ya lagi sama ya. Reka adegan ma. Waktu mama di. Iya. Coba mama gimana waktu di sana nyanyi-nyanyi. Oh iya pake. Oh. Wendi ini mah. Udah makanannya Wendi. Oh berarti mama secara mamah ya. Oh yang perempuan. Gitu ya semua nyanyi. Oke. Oke nyanyi. Oh property. Cok. Jadi lagu ini adalah lima tahun lalu. Waktu mama konser di Istana Budaya Malaysia. Tapi ya gak tau pada akhirnya. Semua mengikuti lagu apa. Cara mamah menyanyi. Oke sayang kamu enak sayang. Hei berdiri. Bulu romanku. Hei berdiri. Mak. Bulu romanku. Oke sebetulnya cowok. Cewek. Kur. Kur kamu bagi kerja. Berdiri. Mak. Terus. Hei. Berdiri. Bulu romanku. Berdiri. Mak. Bulu romanku. Berdiri. Dengar janji-janjinya. Janji-janjinya. Gagaknya. Gagaknya. Cintanya seteguk. Mana kamera? Seteguk. Dengar janji-janjinya. Yang berdiri. Berdiri. Mak. Bulu romanku. Semangat. Berdiri. Mak. Bulu romanku. Dengar janji-janjinya. Salah. Mangapun. Sumpah dan janji. Udah siap belum mereka? Gagakannya. Belum. Cintanya seteguk. Gabrek. Sumpah dan tangan. Sumpah dan tangan. Ayo semuanya. Baiklah. Baiklah. Berdiri. Hai. Berdiri. Bulu romanku. Berdiri. Bulu romanku. Bila ku dengar, Janji-janjinya. Janji-janjinya. Katanya. Katanya. Asyiklah. Sumpah dan". Tugum. Hai. Berdiri. Hai. Hai! Buluromakku, Hei Berdiri, Hei Buluromakku. Pelan. Pelan. Ya. Bila. Bila. Janji. 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 Katanya. Katanya. Cintanya Seteguh. Cintanya Seteguh. Tugu Monat. Tugu Monat. Hei Berdiri, Hei Buluromakku. Hei Berdiri, Hei Buluromakku. Aku bila ku dengar janji yang di rumah yang di rumah nyanyi Katanya kamera mana cintanya setenggu, setenggu, aku kumongan Merdiri meramakku merintik kurit tubuhku Bila aku nengah, janji-janjinya, katanya cipatnya, cukup menang. Itu kalo mama lagi nyanyi gitu, petir mau lewatannya sampe balik, Wen. Itu sampe gak jadi loh. Mama katanya mau ke Malaysia lagi, Ma. Mau ke Malaysia? Bila, Ma ke Malaysia? Sudah kan, Ma. Cara apa, Ma? Bila ke? Mama ini alhamdulillah sudah 8 tahun. Fesil, Fesil, Fesil. Fesil, Fesil, Fesil. Oh iya Fesil. Oke. Sudah 8 tahun mama ini alhamdulillah dipercaya menjadi juri di salah satu kompetisi adalah namanya Gegar Vagansa yaitu GV. Jadi GV ini, apa kompetisi ini seperti, mohon maaf, seperti Golden Memories. Jadi penyanyi-penyanyi yang sudah mungkin ada 5 album, 7 album, 8 album atau 2 album yang sudah tidak eksis lagi. And then Astro membuat acara tersebut untuk mereka ayo kembali lagi. Oke. Tetapi dipertandingkan. Berapa lama mama di Malaysia? Gak jadi ya, Ma? Biasanya kan seminggu sekali. Oke, mama juri hari Minggu and then hari Senin balik jadi juri lagi. Gak apa-apa, mama Minggu syuting sana Senin balik karantina 5 hari pergi lagi. Gak bisa. Sulang sehari karantina lagi 5 hari. Gak bisa. Di sana kan seminggu. Jadi gak kena. Gak kena. Jadi sementara kan acaranya kan setiap hari Minggu jurinya. Nah 8 tahun ini berarti mama cuti kemarin 2 kali. Karena apa yang pertama kan pandemi pertama itu tentu sudah tidak bisa tapi mereka tetap mengadakan. Hanya mama bilang udah deh bunda apa zoom aja ya. Zoom. Dia bilang tak seronok lah bunda zoom. Karena kalau live kan lebih hidup. Ya betul. Dan lagi takut sinyal. And then yang kemarin itu pas 2021. Ya. Yang Afi kan nikah. Jadi waktunya itu gak bisa Gun. Iya gak pas ya. Jadi seminggu pas mau acara Afi nikah baru mama pulang. Nah kalau tahun ini gak ada alesan. Iya. Karena kan Afi sudah melainkan. Dan ya mungkin mama disana tiga bulan. Tiga bulan ya. Tiga bulan ya. Tiga bulan. Jadi. Tidak hati ya ma. Iya itulah. Kenapa ya orang mamamu. Oh iya iya. Ini kenapa ini musiknya. Hei musiknya. Ini. Sekarang ini mumpung ada penyanyi suara-suara bagus. Kita kedatangan lagi roker. Yang suaranya menggelegar. Siapa siapa siapa. Ini kita panggil. Siapa. Inka Kristi. Ada berita terbaru apa tentang Inka Kristi. Apa yang akan diberikan. Untuk semua manis yang ada di rumah. Dan kita akan kasih tau ya. Berita terbaru dari Inka Kristi. Sesaat lagi tetap di. Berani. Abang-abang. Berita terbaru dari Inka Kristi. Berita terbaru dari Inka Kristi. Berita terbaru dari Inka Kristi.